Ini memang desain dari Itali banget, gak ada yang punya makanya gue seneng banget aku bisa beli ini Terus ya kayak cincin-cincin ini juga dia berliannya digabung sama Bu Safir Sekarang udah bersama Berby Kumalasari, apa kabar Berby? Baik, Alhamdulillah Gini, kita tahu Berby yang kita lihat di Instagram, di social media bahwa Berby sangat concern dengan penampilan gitu kan Nah dan sudah juga masyarakat tahu bahwa biayanya sampai 4 miliar rupiah Kita bongkar-bongkar biaya perawatan seorang Berby, bener gak sampai 4 miliar? Iya malah di atas 4 miliar Untuk apa aja untuk 4 miliar? Untuk contohnya kayak hari ini, aku mau melakukan ada namanya injek stem cell Stem cell itu harganya 200 juta satu kali injek Suntik? Iya satu kali disuntik, nanti disuntiknya di bagian lengan sini Itu yang untuk stem cell-nya aja Terus kalau untuk tiap minggunya, aku biasanya pakai infus kromosom itu sekali infus 17 juta Itu rutin? Rutin tiap minggu Itu 17 juta? 17 juta itu Per minggu? Aku udah 65 kali sih Kali aja ya? Ini dikali aja 17 juta Bahkan ada juga yang 50 juta juga sekali di infus Itu namanya super boster Untuk apa itu? Itu buat kulit juga Kulit? Jadi itu seputaran kulit aja average-nya udah segitu Jadi yang 4 miliar itu total sudah menghabiskan 4 miliar itu lebih? Di atas 4 miliar Di atas 4 miliar Belum yang 200 juta? Belum yang sekarang, belum yang kemarin 4 miliar itu udah 6 bulan yang lalu kayaknya 6 bulan yang lalu Menghabiskan 4 miliar 4 miliar Jadi untuk suntik yang rutin itu 17 juta per kali suntik Per satu kali infus Itu namanya infus kromosom Terus biasanya aku diartline juga Artline itu 12 juta Gak, sorry sorry Kalau kromosom itu untuk apa? Kromosom itu untuk kulit Untuk kulit kita biar kulitnya glowing Oke Terus muka kita flag flagnya hilang Ya contoh kayak aku sekarang tuh mukanya gak ada flag sama sekali Gak ada jerawat sama sekali Terus ada juga yang namanya laser glowing Itu berapa? Itu laser glowing itu plus serumnya 5 juta Per kali? Per satu kali datang Inject? Inject atau? Dia di laser Oke Di laser, jadi misalnya gini Di klinik ini tuh klinik favorit aku itu banyak banget Memang rata-rata harganya jutaan semua sih Oke Tapi hasilnya juga emang oke banget Jadi 2 minggu lalu itu aku habis di laser Aton Laser Aton itu dibakar bagian lemaknya itu 100 juta Bakar lemak? Bakar lemak Dibakar lemak, jadi dimasukin alat gitu Terus dibakar lemaknya di bawah jaringan kulit Itu bagian tangan kanan kiri Terus bagian perut, paha Itu 100 juta lebih Itu tapi semua kanan, kiri, kaki, lengan, perut Paha dalem Itu 100 juta 100 juta Itu per sekali datang Per sekali datang Tapi emang sekali aja? Enggak juga sih Kalau ada lemak lagi, baru lagi gitu kan? Iya, kalau nanti aku ngerasa, dok kaya ini Ya aku, aku udah berapa kali gitu gitu Di laser Aton buat bodi Dan sampai hari ini belum ada pasien yang berani untuk laser bodi Karena memang Kenapa? Ekstrim Katanya oh oh ekstrim Karena biasanya laser Aton itu untuk bagian wajah Gitu Jadi wajah kita yang tembem Kan kalau yang tren lama kan dibotok Sekarang langsung bakar lemak Dan alatnya cuma di klinik ini aja Sakit gak? Aku sih gak sakit ya Sakit gak sakitnya dijulukin pasien psycho Disini Gak berasa ya, disuntik apapun Kayaknya enjoy gitu ya Kayaknya enjoy banget Malah kadang-kadang sambil bercandain dokter Evelyn Sambil Dok udah belum sih gitu Apaan udah dari tadi? Kok gak berasa sih dok gitu Terutama kaya Bagian paha dalem itu kan Sarapnya banyak banget kan Ngebayang dong kalau kita digigit semut aja Rasanya Cep gitu sakit kan Tapi ini kaya apa rasanya digigit semut Atau seperti apa? Aku gak ada rasanya Udah mati rasa? Udah mati rasa kayaknya Makanya kata dokter Ini Pumala nih kayaknya pake ilmu debus nih Karena mungkin udah berkali-kali ya Setiap minggu rutin Dan Ya emang aku namanya perawatan tuh enjoy banget kali ya Sebenernya kan tergantung pola pikir kita juga sih Mindset ya Mindsetnya Ada orang merasa Lep jarum suntik udah panas dingin Nah kalau kita makin panas dingin Makin kita tegang Itu makin sakit Tapi kalau kita relax aja gak akan sakit Tapi udah kayak edik gak sih sebenernya Untuk perawatan kecantikan ini Sampai Sebenernya sih kalau edik sih enggak ya Karena memang disini sih Memang obatnya gak ada yang bikin ketagihan Karena dia makin mahal itu semuanya natural semua kan Gak ada yang mengandung kimia gitu Beda sama yang klinik-klinik lain Mungkin kan ada yang murah-murah Yang harga sejuta dua juta Tapi ya pasti banyak panjangannya Kualitas ya Disini memang obatnya emang dahsyat banget Memang harganya juga cukup lumayan Menguras kantong ya Menguras kantong Bukan nguras lagi Apalagi kalian pas-pasan ya Apalagi kalian pas-pasan Pas dateng sekali Pas gak dateng lagi Tapi ini permanen Atau harus rutin dateng sih Kayak mungkin seminggu sekali harus kromosom gitu Oh gitu Disini sih gak diharuskan sebenarnya Pas satu minggu sekali sih Enggak Cuman memang aku pasien yang Ya itu tadi Emang aku hobi sih Karena aku mikir gini Banyak temen-temenku yang punya duit lebih Dia Narkoba misalnya Gitu kan pelariannya jadi Wah Ada yang shopping Ada yang kemana-mana Ada yang ke narkoba Ada yang ngaco-ngaco gitu kan Nah kalau aku ngerasa Ya karena aku udah jadi pengacara Ya aku kan harus performance kan Satu performance Karena yang kita hadapi Perorong penting Terus aku juga Salah satu bendahara umum lah Di salah satu organisasi gitu kan Habit figur juga ya Jadi harus menjaga penampilan Yes Harus tetap Oke Tambah lagi aku pengusaha juga Dimana kita juga punya bisnis Bisnis berlian Dalam arti Yang kita handepin kan pasti Orang-orang menengah ke atas semua Jadi ketika Kita penampilannya juga Tidak meyakinkan lah Katakan lah Ya orang juga pasti Dikira Wah ini makelar doang Hahaha Jadi penampilan juga Mewakili Mewakili untuk kita Buat bekerja juga Jadi ketika kita Penampilan kita memang keren Gitu kan Ibaratnya Sesuai lah dengan apa yang kita Kita dagangkan lah Jadi kita juga ibaratnya Gak cuman dagang Kecantikan aja Tapi Sebagai lawyer juga kan Kita punya Penampilan Kita punya Pemikiran Kita punya jaringan Gitu Jadi memang Memang penting sih menurut aku Jadi modal 4 miliar lebih Yang udah Dikeluarkan Worth it lah ya Worth it lah dengan sekarang Ibaratnya Bahkan sekarang juga aku gak nyangka Setiap pasien Pas aku lagi ada disini pun Pengin dong foto sama Barbie Gitu Jadi rata-rata sekarang malah Jadi Setiap pasien yang kesini Aduh aku pengin dong Kayak Barbie gimana caranya Jadi Wah Jadi inspirasi ya Jadi inspirasi gitu Wah kenapa jadi aku Aku kadang-kadang suka kayak gitu Makanya Ya jadi bangga sih sebenarnya Gila ya ternyata Aku aja gak mikir sampai segitunya Orang Dok pengin dong Bodinya kayak Barbie nih Sampai misalnya kayak Misalnya Bentuk dadanya nih Dioperasi apa enggak Wajahnya tirusnya Wajahnya tirus tuh Kayak gimana Kok kulitnya bisa glowing dong Blowing Kok mukanya bisa gak jerawatan gitu Itu sampai akhirnya Mereka pada ikut-ikutan Main kayak aku Tapi terobsesi gak sih sebenarnya Untuk tampil Slim Cantik Sekarang Terobsesi banget sih Karena memang Dendam masa lalu kali ya Dulu kan aku Ya awalnya kan semua merintis lah ya Aku dulu dari figuran Dari honor 25 ribu Terus aku dapet peran Di Sinetron Bidadari Ya Itu berat badanku masih 100 kilo lebih 100 kilo 100 kilo lebih Itu tahun berapa itu Itu tahun 2000 2000 pas 2000 pas Itu 100 kilo berat badan 100 kilo dan umurku 17 tahun Jadi Kalau di flashback lagi kesitu Memang Ya jauh banget ya ngelih Ha 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 Udah banyak Betul kan di internet ya Ya di internet banyak banget Sampai sekarang Ya kayak minggu lalu juga aku Bintang tamu beberapa talk show di TV Di flashback lagi Gitu kan Jadi ada Jadi ini dendam masa lalu Untuk mendapatkan Badan Yang bagus Ya dan membuktikan sama orang Bahwa Apapun yang punya Kekurangan dari diri kita Itu akan berubah Kalau kita juga Benar-benar punya niat yang Dan disiplin yang tinggi Tapi Yang kita lihat perawatannya Macam-macam ada suntik kromosom Ya Ini bukan bagian dari plastik surgery kan Bukan Kalau plastik surgery Aku gak pernah melakukan Bedah Bedah itu aku gak pernah melakukan Tapi Ada satu yang Dulu aku pernah filler Filler itu Dulu aku sampai harus dioperasi Oh gitu Jadi aku mengalami Efeknya Efeknya Harus dioperasi Harus dioperasi Karena aku udah Bernanah semua Udah infeksi berat di sekitar hidung Jadi Disitu aku baru tahu juga ya Karena aku takut banget yang namanya operasi Dan aku gak pernah mau menghayal Yang namanya gue harus dioperasi gitu Jadi Kalau mungkin bisa berdiri Iya Seorang baby Badan yang ini udah Ini 4 miliar Kalau kita mungkin bisa-bisa Oh iya iya Betul-betul Nah Yang dirubah apa aja Yang dirubah Mungkin dari ujung rambut sampai kaki Yang dirubah Yang dirubah aku Hanya hidung aja Karena hidungku harus dioperasi Karena itu pun 3 kali loh Di Pertama di kuret ya Karena aku harus Apa namanya Nanah-nanah Nanah-nanah aku itu udah menyebar di Jadi awalnya bengkak disini Keluar nanah cairan Itu Itu efek filler ya Efek filler Jadi memang ternyata Letter T hidung kita ini Itu sangat berbahaya Tapi aslinya memang-memang Mancung Aslinya memang udah mancung Karena memang dari Dulu mungkin karena banyak Dulu karena muka aku 60 kg sendiri 100 kg atau 60 kg 60 kg mungkin di muka doang kali ya Totalnya kan pada ini 100 gitu Tapi kan memang Ya biasa lah Kalau kita obesitas Semua hidung juga gak Ketutup ya Ketutup semua Jadi kayak Pignose gitu kan Nah Jadi ketika Ya dari 105 Jadi 44 kg Ya pasti kan Wah Keren lah jadi Tapi orang melihat bahwa Yang kita lihat dengan tabel seri Orang mengira operasi plastik Padahal gak Padahal gak sama sekali Dan itu pun udah Bisa ditanya dokter-dokter disini Karena mereka udah pada afal deh ya Karena aku kalau perawatan kan Ya biasa Misalnya kayak badan apa Aku ya buka baju apa Jadi mereka udah tahu tuh Organ-organ mana sih Karena mereka juga awalnya penasaran Ya asli Malah aku nih dok Misalnya contoh Misalnya bagian dada pariwara Misalnya Orang banyak yang bilang Dok itu kok gede banget Implant ya dikira Malah kira implant Jadi pada saat aku awal-awal kesini Dokter juga sampai nanya kan Menasaran ya Menasaran ya Ya kan Menasaran kan Apalagi aku disini kan Udah kayak keluarga banget kan Udah akrab banget Jadi Ini dok aku bilang Kalau dioperasi Itu kan pasti ada sayatan Di bawah Misalnya di bawah payudara Bekasnya Ada bekas sayatan Atau mungkin di bagian ketiak Jadi aku unjukin nih bagian ketiak Semua Yang buka kan Ini dok Wih gila keren banget Kok bisa gini sih Gitu Karena Bekas diri gendut kan Pasti boyor banget lah Ya itu tadi Makanya kalau kita hobi olahraga juga Diimbangin olahraga Diimbangin Dan aku maniak banget Olahraga Karena ya walaupun kita udah Perawatan mahal pun Kalau kita gak olahraga Ya sama aja sih Jadi memang harus Diimbang banget Nah selain juga tentang Perawatan yang menghabiskan Sampai 4 miliar lebih Juga penampilan juga Juga didukung dari Dari perhiasa Ya Gitu kan memang koleksi Atau memang seperti apa Sebenernya aku koleksi itu udah lama banget Tapi mungkin gak pernah ke ekspos Karena aku juga sebenarnya Gak suka dieksposi Ya contoh ya Waktu viral yang instagram Yang aku pake berlian Dibilang boleh minjem lah Dibilang Tapi minjem atau punya sendiri Sebenernya Punya sendiri sih Yakin nih Yakin Kan banyak orang bilang Punya sendiri tapi taunya Sewa atau rental Iya bener-bener Kalau aku sih gak Karena aku Memang kan tiap hari juga Aku pake kan Jadi kalau yang sewa Mungkin Ya ada lah artis yang sewa Kan banyak gitu kan Tas segala macam Mobil gitu kan Demi-demi Demi untuk tampil Gaya-gayaan gitu Kalau yang dipake Sekarang ini Ini kan berlian semua Iya berlian asli semua Nah ini total berapa Kalau dipake ini Di badan ini Kalau yang ini sih Di atas 500 juta Lebih semua sih Totalnya Satu item atau Total Totalnya di atas 500 Semuanya Dari anting Kalau Ini Ini limited edition banget Ini aku beli di Singapura Satu-satunya Jadi ini Memang desain dari Itali banget Gak ada yang punya Makanya gue seneng banget Aku bisa beli ini Terus Ya kayak cincin-cincin ini juga Dia berliannya Digabung sama Blue Saffir Gitu Dan ini juga desainnya Keren banget Saffir kan juga mahal juga Mahal juga Jadi yang aku pake-pake sih Yang ini limited edition Dan belinya di Singapura Ini tiap hari selalu dipake Sering Setiap hari sih Iya Banyak yang bilang Kok lu gak takut Nah Nah Aku Gak tau deh Gue mungkin tipe pemberani Orang ke Singapura aja Aku sering sendiri sih Malah kalau malem-malem Suka jalan sendiri Disana gitu Alhamdulillah sih gak pernah Kejadian apa-apa sih Sampai hari ini Bahkan jangan sampai deh ya Oke Yang penting kan Semuanya tergantung Amal ibadahnya lah Gue mah Yang penting positif lah ya Positif aja Karena Kalau kita barang minjam Pasti kita takut Kalau barang sendiri Kalau sampai Kenapa-kenapa Ya udah resiko sendiri Nah Disini ada koleksi juga Nah disini ada koleksi Ini Adalah koleksi Yang mungkin pada penasaran Kayak kayak gimana sih kak Apa yang Ini apa Oh ini Yang kemarin dipake Oke Iya ini koleksi aku yang Yang kemarin aku berantak-berantakin nih Nah ini ada yang seperti ini Ini sebagian aja atau masih Di rumah masih banyak Ini sebagian aja sih Di rumah masih banyak lagi Nah ini nih contoh-contohnya Ini berlihat juga Ini berlihat semua Oke Ini kalau ini Ini satu kerat Satu kerat Harganya udah 200 juta Satu biji Yang tadi setengah kerat itu Yang tadi setengah kerat Ini setengah kerat Oke Itu semuanya ada sertifikat GIA nya Ini kan 100 juta Kalau ini 200 juta Ini 200 juta Terus kalau ini Ada 8 biji Berarti 1 kerat 1 kerat kan Iya 1 kerat 1 kerat Jadi dikali aja kan Dikali aja 200 8 kali 2 gitu kan Iya 1,6 gitu Ini sih yang paling mahal banget Karena banyak Banyak banget Dan ini model keratir terbaru Oke Nah itu Gitu Total hampir 500 juta Iya di atas 500 juta Di atas 500 juta Yang apa yang tadi Dari Ri Apa Dari semuanya Antin, kalung, sampai cincin ya Betul Oke Udah di atas 500 Jadi ini koleksi-koleksi seorang Berbi Kumalasari Kita udah lihat Ada Belian-beliannya disini Ini baru sebagian ya Ini baru sebagian Yang sisanya di rumah Sisanya masih di rumah Dan nanti kapan-kapan kita liputan ke toko mas ya Siap Nanti kita bisa lihat ke tokonya Kita lihat ke toko masku Ada di pasar baru Thank you Berbi Udah melihat Apa Udah ngasih Tunjuk Koleksi-koleksinya Juga ada Melihat informasi juga Ke masyarakat Pemirsa bahwa ada belian asli Simulasi Ternyata Betul Jadi buat masyarakat yang memang Keuangannya juga minim Tapi pengen Ada alternatif Ada alternatif Ya Alhamdulillah Produk Smart Diamond ini Bisa diunggulkan Dan paling bagus Diantara produk-produk Yang sudah ada di Indonesia Pemirsa demikian kabar terbaru Dari dunia hiburan Tanah air Jangan lupa like, komen, dan subscribe SK Entertainment Untuk menyaksikan video-video selanjutnya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa